Intro Sahabat Rema Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa KC Hari ini Selasa 23 Januari 2024 Pekan ketiga masa biasa Dan juga hari keenam pekan doa sedunia Renungan kita akan diambil dari Injil Markus Bab 3 ayat 31 sampai 35 Dengan tema keluarga besar kerajaan Allah Sahabat Rema yang terkasih Bunda Teresa Seorang pejuang hak asasi manusia Bagi orang-orang yang paling miskin Dan sekarang sudah menjadi santa Pada saat dia menerima hadiah Nobel Perdamaian Tahun 1979 Kepadanya diajukan sebuah pertanyaan Bunda Teresa Apa yang paling mendesak Untuk dilakukan Guna Memajukan dan meningkatkan Perdamaian Bagi dunia Dengan tegas dan ringkas Bunda Teresa Menjawab Pulanglah Dan cintailah keluarga Bagi Bunda Teresa Keluarga adalah akar Keluarga adalah rumah pertama Sekolah pertama Rumah sakit pertama Bahkan juga surga pertama Dimana kita Belajar mengasihi Belajar melayani Belajar mengampuni Satu sama lain Keluarga adalah orang-orang terdekat Karena ikatan Kekeluargaan Karena hubungan darah Kehadiran keluarga Membuat kita bertumbuh utuh dan sehat Secara fisik Secara sosial Secara emosional Dan secara spiritual Maka keluarga sangatlah penting Bahkan ada Buku kecil Atau semboyan Yang mengatakan Keluarga utuh Masyarakat kokoh Keluarga hancur Masyarakat rusak Namun sangat Mengherankan Apa yang kita dengar Dalam Injil hari ini Ketika orang-orang Memberitahu Yesus Untuk bertemu ibu dan saudara-saudaranya Yesus malah menjawab Siapakah ibuku Siapakah saudara-saudaraku Kata-kata Yesus ini Seolah-olah Mau menunjukkan bahwa Dia tidak terlalu Memperhatikan Keluarga Dalam arti hubungan darah Tetapi jangan salah-salah Melalui kata-kata Tuhan Yesus Bahwa Ibuku Saudara-saudaraku Adalah mereka Yang melakukan Kehendak alam Disini Tuhan Mau Mengatakan kepada kita Bahwa Keluarga Tidak Hanya terbatas Pada hubungan darah Tetapi Mengajak kita Merentangkan tali Kekeluargaan kita Seluas-luasnya Dan selebar-lebarnya Tidak hanya Terbatas Pada hubungan darah Tetapi Merangkul Dan menjangkau Banyak orang Siapapun Yang ada di depan kita Bersama kita Bekerja bersama Mengusahakan Kesejahteraan umum Memajukan Pergamaian Menunjukkan Kepedulian Cinta Kepada sesama Dialah juga Ibu Dan saudara-saudaraku Dalam Satu Rumah besar Dalam Satu Keluarga Besar Kerajaan Allah Maka Maka meskipun Dia tidak Seagama Meskipun Dia tidak Sesukur Dia tidak Sebangsa Dan tidak Sedara dengan saya Tetapi Bersama-sama Melaksanakan Kehendakala Melaksanakan Perintah Tuhan Peduli Dan penuh Perhatian Kepada Sesama Untuk Kebahagiaan Bersama Yesus Menyatakan Inilah Ibuku Inilah Saudara-saudaraku Dalam Rumah besar Dalam Keluarga Besar Kerajaan Kerajaan Allah Semoga Tuhan Memberkati Keluarga Dan Komunitas Kita Kegiatan Perjumpaan Dan Percakapan Kita Sepanjang Hari ini Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Yesus Maria Yosef Terangilah Kami Lindungilah Kami Selamatkan Kami Amin Sahabat Krimah Sampai Jumpa Dalam Program Berikutnya